Intro Shalom Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus Jumpa lagi kita dalam Daily Devotion pagi ini Dan sebelum kita merenungkan kebenaran kemantuan Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur Bapak oleh karena pagi hari ini kami diberikan kekuatan baru Suka cita dan juga nafas kehidupan baru Kesempatan yang Tuhan berikan kami Memasuki hari ini itu berarti ada tujuan Tuhan dalam hidup kami Yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami Sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan berkati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa halia Amin Ya satu tema pada pagi hari ini Berbicara tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem Dalam 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 29 Saya akan membacakan beberapa ayat bagi Bapak Ibu Sudara Ayat 1 sampai 3 Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah Dan membentangkan kema untuk itu Ketika itu berkatalah Daud Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi Sebab merekalah yang dipilih Tuhan Untuk mengangkat tabut Tuhan Dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel Ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan Ketempat yang telah disiapkannya itu Nah kali ini Daud tidak ingin melakukan kesalahannya Kita tahu pada pasal sebelumnya di pasal 13 Disampaikan juga mengenai pemindahan tabut perjanjian atau tabut Tuhan Dari Obed Edom ke Yerusalem Tetapi disitu terjadi sebuah kesalahan ya Karena tidak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh Sehingga Tuhan marah Dan akhirnya Daud pun menyesal dalam hatinya Sehingga di bagian ini dia tidak ingin lagi melakukan kesalahan Nah mari kita melihat Jadi para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Ala Israel Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut ala itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka Seperti yang diperintahkan Musa Sesuai dengan firman Tuhan Nah ini di Taurik 15 ayat 14 sampai 15 saya bacakan tadi Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan seribu Pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan Dari rumah Obed Edom dengan sukacita Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu Maka dipersembahkanlah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan Daud memakai jubah dari kain lenan halus Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu Dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi Daud juga memakai baju efot dari kain lenan Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan Dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kalah Nafiri dan ceracap Sambil memperdengarkan perdamaian gambus dan kecapi Wow ini benar-benar dipersiapkan ya kali ini ya Betul-betul dipersiapkan Mengangkat tabut Tuhan dan Oleh karena apa? Oleh karena Daud ingin senantiasa menjaga persekutuannya dengan Tuhan Dia ingin supaya Allah menjadi pusat dalam pemerintahnya Dia ingin juga supaya Allah menjadi pusat bagi bangsa yang dipimpinnya Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem Yang selama ini juga sempat diabaikan oleh Raja Saul Maka Daud tidak ingin melakukan kesalahan yang sama Daud memahami bahwa tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan Lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel Bangsa yang sangat dikasih oleh Allah Daud selalu ingin menjaga Mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang dasyat bagi bangsa Israel Nah mari kita ambil beberapa titik poin dalam bagian firman Tuhan ini Ini merupakan poin-poin penting yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita Dan kita dapat kerjakan dalam hidup kita Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan Kita biasakan ya kita beribadah kepada Tuhan itu bukan karena rutinitas Tetapi kita datang beribadah oleh karena memang kita sangat membutuhkan Tuhan Kita datang beribadah karena kita mau bersyukur Mengingat kembali perbuatan Tuhan yang dasyat dalam hidup kita Mari kita biasakan untuk membangun mesbah keluarga di rumah kita Agar anak-anak kita pun dapat bersekutu kepada Tuhan Dan mereka diajarkan untuk senantiasa bersyukur Datang kepada Tuhan Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Saya ingin menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah moto ya Jadikan gereja menjadi rumah kita Dan jadikan rumah menjadi gereja kita Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua Amin Mari kita satu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur untuk perenungan pada pagi hari ini Biarlah kami sungguh-sungguh belajar Tuhan Untuk ketika kami datang kepada Tuhan Mempersiapkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Datang di hadapan Tuhan dengan kekudusan hidup Kami datang bukan karena sebagai rutinitas Tuhan Tetapi memang kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami Kami ingin agar Allah menjadi pusat dalam hidup kami Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amen Mari kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan optimis Dan tetap mengingat Tuhan dalam hidup kita Shalom Terima kasih telah menonton!